Aksi seperti ini kayaknya mau mengaburkan mana yang benar dan mana yang salah. Masyarakat jadi bingung, pusing, nggak tahu harus berbuat apa. Kalau memang nggak bisa mendapatkan simpati masyarakat, nggak bisa meredam setidaknya buat kebingungan dengan cara aksi tandingan. Masyarakat tolong sadar, jangan gampang termakan isu, jangan mudah terpengaruh oleh aksi-aksi penggiringan opini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Demokrasi di negara ini memang agak kebablasan. Banyak yang nggak malu mempertontonkan sesuatu yang seharusnya memalukan. Kulit muka kadang jauh lebih tebal dari berangkas emas di bank. Ini saya kasih contoh ya. Pada Januari dan Februari lalu, sebelum hari pencoblosan, sivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan guru besar mengkritik Jokowi karena demokrasi yang tidak sehat. Dimulai dari UGM hingga UI dan ITB juga ikutan. Tapi, tidak lama kemudian, sejumlah kampus malah diminta untuk membuat video yang mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Yang meminta itu, anggap saja oknum. Salah satu yang diminta bikin video adalah rektor Universitas Katolik Sugiyah Pranata di Semarang. Mereka menolak, tapi sayangnya beberapa kampus lain setuju dan membuat video yang memuji Jokowi. Selain itu, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang mengaku alumni atau gimana saya nggak tahu. Mereka bilang demokrasi baik-baik saja. Ini adalah bukti adanya aksi tandingan untuk meredam puluhan kritikan dari universitas yang mengecam Jokowi. Ada lagi yang lain. Semua udah tahu ya, Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK karena melanggar etik berat. Pokoknya salah deh. Kalau nggak salah, nggak mungkin dia diberhentikan. Orang inilah biang keroknya kekacauan politik. Konstitusi diuta'ati demi keponakan kesayangan. Perbuatan orang ini adalah awal mula dari semua rentetan kejadian yang memuakkan saat Bill Press. Tapi lucunya, ada pula yang mendukung. Belum lama ini sekelompok orang entah dari mana berdemo di PT UN Jakarta. Mereka menuntut hakim PT UN yang menangani perkara gugatan Anwar Usman supaya menegakkan hukum secara adil dan tidak melakukan penjaliman. Mereka bilang, Anwar Usman berhak membela diri. Dia dicopot sebagai ketua MK karena pengaruh opini publik. Pokoknya mereka teriak, jangan jolimi Anwar Usman. Dia berhak membela diri. Martabatnya dilucuti MK-MK karena tekanan dari aktor dan pialan politik. Semua tudingan kepada Anwar Usman sangat tidak fair. Apa yang dilakukan Anwar Usman adalah hak yang dijamin konstitusi. Lucu kan? Anwar Usman menjolimi konstitusi malah didukung. Dunia ini memang kadang sudah terbalik. Komentar saya, urat malu mereka sudah putus. Benar-benar kacau. Kalian mungkin mau ketawa, tapi sebenarnya nangis lihat kondisi demokrasi saat ini. Yang jelas-jelas melanggar etik, tapi dibela mati-matian. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan konstitusi malah dianggap sebagai pahlawan. Entah apa yang ada di pikiran mereka saat demo teriak bela Anwar Usman. Sekalian aja desa supaya Anwar Usman dikembalikan lagi ke posisi ketua MK. Biar nanti ada gugatan sengketa pilpres, dia bisa menolak dan menguntungkan paslon sebelah. Masih ada satu lagi. Puluhan orang di Jember, baru-baru ini juga berdemo di depan KPU Dambawaslu setempat. Di saat banyak orang kesal dan mengkritik kinerja KPU Dambawaslu yang kayak hari mau copot taringnya, mereka berdemo karena mengapresiasi kerja KPU Dambawaslu. Bahkan mereka memberikan buket bunga sebagai bentuk terima kasih dan doping penyemangat. Ketua KPU setempat bilang, berarti ini kinerja KPU beserta jajaran dipandang baik. Ayolah, KPU Dambawaslu dikritik karena melempem. KPU dihujat karena banyak kejanggalan sistem Sirekap yang salah baca. Mereka tidak mau buka-bukaan soal anggaran yang dipakai untuk sistem ini. Selain itu, ketua KPU difonis melanggar kode etik dalam proses pencalonan Gibran. Bahkan dia udah tiga kali melanggar etik. Sedangkan Mbak Waslu, Ya gitu deh. Tegas cuma di mulut, tapi jarang ada tindakan tegas. Apalagi kalau melibatkan kubu dari Prabowo Gibran. Bawaslu kelihatan gentar dan kurang bernyali. Dengan banyaknya kritikan terhadap kedua lembaga ini, tiba-tiba ada sekelompok orang yang kasih buket bunga dan mendukung kinerja keduanya. Faktanya, mayoritas kecewa dengan mereka. Jadi bisa disimpulkan, ini adalah aksi tandingan yang entah digerakkan oleh siapa. Belakangan ini memang banyak banget aksi-aksi tandingan yang tujuannya untuk meredam isu besar. Mungkin aja ini terinspirasi dari pelantikan gubernur tandingan oleh kelompok penjual agama yang nggak senang Ahok menjadi gubernur DKI. Mungkin dari situlah awal mulanya. Masih ingat nggak dengan kejadian itu? Dulu, Jokowi menampil pres 2014. Wakil gubernur Ahok menggantikan posisi Jokowi. Saat hari pelantikan Ahok, datanglah kelompok Biang Onar. Bikin aksi menolak Ahok hingga berakhir rusuh. Novel Bamukmin salah satu yang ditangkap karena menjadi provokator. Bahkan sebelum tertangkap, dia sempat menjadi buron dan masuk daftar DPO. Ketika di vonis penjara tujuh bulan, dia teriak vonis itu rekayasa dan Ahok tetap gubernur ilegal. Akhirnya, mereka melantik gubernur DKI tandingan. Banyaknya aksi tandingan belakangan ini, mungkin mereka nggak sadar apa yang dilakukan. Mungkin bangga menjadi bagian dari itu semua. Dan bangga membela membabi buta tanpa memikirkan efeknya di masa depan. Mereka pikir itu semua cuma masalah kecil. Ini adalah proses pembodohan publik di mana orang-orang yang bermasalah, tapi dibela sampai mati. Bisa juga ini adalah upaya pembungkaman demokrasi secara halus. Berusaha menutupi sebuah isu dengan aksi tandingan. Sebuah isu diabaikan, tidak dipedulikan, ego sendiri lebih penting, nama baik sendiri lebih penting, sehingga diperlukan aksi tandingan supaya tidak meluas. Aksi-aksi ini dianggap rekayasa karena skalanya kecil-kecilan. Bukan aksi besar yang melibatkan banyak orang atau viral berminggu-minggu. Aksi seperti ini kayaknya mau mengaburkan mana yang benar dan mana yang salah. Masyarakat jadi bingung, pusing, enggak tahu harus berbuat apa. Kalau memang enggak bisa mendapatkan simpati masyarakat, enggak bisa meredam setidaknya buat kebingungan dengan cara aksi tandingan. Masyarakat tolong sadar, jangan gampang termakan isu. Jangan mudah terpengaruh oleh aksi-aksi penggiringan opini. Kadang aksinya cuma puluhan orang. Samalah kayak aksi people power yang dibilang Amir Rais, Yang datang cuma secuil, sepi, kumpul sebentar, lalu bubar. Kemudian dibikin narasi people power secara bombastis. Padahal yang datang enggak seberapa. Kayak jumlah pelancong mau tamasya gratisan. Tampaknya tren ke depan bakalan kayak gini. Ada isu, redam secepatnya pakai isu tandingan. Demo kontra dilawan dengan demo tandingan yang berisi orang-orang yang pro. Bagi yang pintar, pasti cuma bisa ketawa karena aksi ini kelihatan receh. Enggak punya taring, cuma gagah-gagahan doang. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.